Intro Dari instansi-instansi itu kurang lebih 50% 50%-nya lagi suara masyarakat Alhamdulillah Kalau konstruksinya ya silahkan Cuma orang yang mau Megah banget Tapi ya Waktu itu kan kita juga lagi mikir Kalau lagi ngaji begini terus Orang jalan Jalan-jalan saja kegoyang Goyang begini kan ngeri kan Kalau misalnya nanti kalau dia ada Apa Gempa Roboh kan repot Atau lagi gak gempa tiba-tiba roboh Yang dipanggil Pasti pengurusnya kan Iya, iya, iya Dengan sebuah alasan itu Kita coba waktu itu Kita bisa mengarahkan Akhirnya terjadi Terbangunlah seperti ini Terbangunlah seperti ini Alhamdulillah Ya, tadinya kita memang tidak terpikir Jadi saking semangatnya membangun Kita membangun saja Tapi kemudian memang tidak ada IMB-nya Ya, alhamdulillah sekarang Kita akan ketemu siang ini Dalam langkah Melengkapi administratifnya Jadi IMB Ya Dan terima kasih Kita sampaikan juga pada kesempatan ini Semoga langkah Dan waktu yang disiapkan Untuk kesini Mendapatkan balasan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang lebih baik Salawat dan salam Semoga terus curahkan pada Nabi kita Yang besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan juga kepada Keluarganya sahabat Dan insya Allah Sampai pada kita Sampai keumat Amin, amin Ya Rabbul Alamin Saya disini Al-Hidair Saya sebagai ketuanya Usman Usman Samuddin ya Kemudian Pak Usman Darman ini Wakil ketuanya Tantan RW juga Sebelumnya Dilingkukan sini Terus Sekretaris ini Pak Busro Pak Busro Usman Samuddin juga Udah lama juga Disini kita Pengurus-pengurus lama Sekretaris sebelumnya Bendahara Jadi memang Di rolling-rolling Jadi kalau sudah Masa semua Ini Baru jadi ketuanya lagi Ini begitu Ini ketua Minggir lagi Dikit terus Ya mudah-mudah Kita Lagi berusaha Untuk regenerasi Ada bendaharanya Pak Haji Heri Beliau Masih aktif Jadi jam-jam begini Gak bisa Gak bisa disini SHM Dia Certificat hak milik Masih mungkin Di belok-belokan Misalnya pindah tangan Tapi kalau Certificat hak Itu sudah final Sudah clear Sudah clear Sudah titik Kalau SHM Mas koma Ini sudah titik Jadi gak mungkin lagi Dia berpindah tangan Alhamdulillah Dengan itu Makanya Dengan fasilitasi Kita bisa Awal 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 Mungkin masih HGB HGB Perorangan Ya Bukan HGB ya Hilang itu Masalahnya Masih Atas nama Waktu ya Sangkat Ya HGB Hgudang Pangguna Pangguna Dari HGB Itu hilang Kita hilang Kemudian Kita urus Termasuk Kampus RUG Ngurus juga Kita sama-sama Ngurus lah Termasuk Hilang Jadi Certificatnya HGB Itu kan 20 tahun Ya Betul 1982 1982 Sampai dengan 2002 Umurnya kan Segitu Kita ada Kesadaran Setelah itu Kira-kira 5 tahun 2007 Atau 2010 Baru kita pikir Ini Kita belum Bangun ini Baru kita Cari Dimana Certificatnya Ternyata Kita lihat Kalau dari Sejarahnya Di tahun 82 Sampai 2002 Kan HGB Habis HGB HGB Habis Certificatnya Hilang Gak Ditemukan Dimana Kita cari Cari Siapa Orang Disini Yang Terkait Dan Kemudian Kita Urus Termasuk Polres Jakarta Barat Saya datang Kita sepakat Waktu Masing-masing Ngurus Lain-lain Saya Yang Mengurus Kesana Karena Ketua Sudahlah Saya Urus Untuk Surat Kehilangan Ke Polres Polres Kesana Ngantri Di Dua Tengah Itu Satu-satu Urus Apa Urus Saya Kan Urusan Sertifikat Pada kaget Semua Waduh Sertifikat Belum Tanahnya Lagi 700 Meter Kan Pak Masuk Disini Pak Jangan Yang Disini Saya Disini Saya Bila Ngapain Perlakuan Khususus Kan Enggak Tapi Memang Ada Sedang Perlakuan Khusus Kan Tanah Besar Lagi Dari 2013 Sampai 2019 Iya Iya Cuman Di DMI Dulu Masih Terkendala Di Gambar 2019 Dinas Dengan PBU Melakukan Koordinasi Untuk Memudahkan Penerbitan YB Yang Mana Semua Arsiteknya Sudah Ditenuhi Oleh Dinas Lagi Kenceng 2021 Awal Baru Jalan Pak Ya kan 2021 Awal Ya Alhamdulillah Sekarang Kita Berkolaborasi Dengan DMI Karena Ya Secara Program Memang Ini PBU Cuman PBU Tidak Punya Data Masjid Yang Ada Di DKI Pak Gitu Loh Jadi Siapa Pengurusnya Jadi Kita Semua Berkolaborasi Dengan DMI Ya Alhamdulillah Sekarang Sudah Merupakan Program Lanjutan Ya Bang Ya Sekarang Juga Semua Tempat Ibadah Bang Haji Jadi Bukan Hanya Masjid Tapi Gereja Pura Sama Pihara Juga Kita Buatkan Juga Jadi Pemerataan Bukannya Kita Mila Mila Cuman Mungkin Tempat Ibadah Lain Mungkin Agak Sedikit Berbeda Karena Kan Statusnya Bukan Wakaf Masih Pada Pribadi Itu Yang Agak Sedikit Panjang Gitu 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 Sih Yang Bisa Saya Sampaikan Yang Mudah Mudahan Memang Program Ini Program Kolaborasi Sekarang Juga Dengan Kementerian Juga Sekarang Semua Buku Sertifikat Yang Masih Buku Tanah Sama S.A.M. Garing Wakaf Sekarang Harus Diganti Semua Sertifikat Wakaf Ya Semua Harus Diganti Sertifikat Wakaf Supaya Apa Satu Pendataan Kedua Ya Kita Selalu Update Pak Gitu Jadi Najir Itu Selalu Masih Ada Bukannya Udah Meninggal Gitu Jadi Najir Yang Lama Boleh Meninggal Iya Jadi Karena Yang Bermohon Itu Sebenarnya Najir Bukan Pengurus Gitu Jadi Itu Yang Kita Mau Sosialisasikan Mungkin Kalau Untuk Kecamatan Cengkaring Baru Hari Kamis Kita Ada Sosialisasi Untuk Itu Sertifikat Jadi Kenapa Sekarang Masalahnya BUMN BUMD Sama Ini Pak Kita Akan Memberikan CSR Langsung Masjid Masjid Untuk Bantuan Bantuan Pemeliharan Renovasi Untuk Masjid Musola Yang ada Di DKI BUMD Ada BUMN Ada Semua Kita Masing-masing Tetapi Legalitasnya Kita Diseragamkan Harus Satif Gatwakaf Dua Harus Memiliki IMB Jadi Itu Disepakati Jadi Pengurus Juga Sekarang Ya Nyaman Juga Dengan Pengupditan Masa Kalau Buku Tanah Kadang Kita Kesulitan Disentuh Tanah Tidak Terdaftar Ada Masih Buku Tanah Bukan Sertifikat Masih Buku Tanah Itu Kalau Ini Kan Sertifikat Begitu Kita Buka Disentuh Tanah Langsung Keluar Pak Petanya Cuman Karena Ini Di Atas 500 Meter Kita Memerlukan Alat Khusus Dalam Pengukuran Bangunannya Di Atas 500 Jadi Kita Ada Khusus Alat Ukurnya Jadi Agak Kemarin Agak Tersendat Pengukurannya Jadi Agak Mundur Harusnya Sudah Selesai Satu Bulan Yang Lalu Ya Itu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Mudahan Ini Bisa Jadi Kegunaan Yang Bermanfaat Ya Pak Sampai Dengan Kiamat Betul Jadi Mudah Mudah Sekarang Kita Mau Menertipkan Administrasi Legalitas Masjid Musola Pak Kalau Panis Sampai Akhir Oktober Ini Harus Kita Ditargetkan Harus 500 Pak Sertifikat Yang Diterbitkan Sebelum Masa Jabatannya Selesai Dia Mau Seremoni Sertifikat Jadi Itu Aja Kalau IMB Alhamdulillah Dari 2021 Sampai Sekarang Pak Kita Sudah Menertikan Hampir 300 IMB Pak Dari 3400 Masih Jauh Sebenarnya Ya Tapi Yang Minimal Sekarang Adalah Sudah Terbuka Masih Musola Dengan Adanya IMB Sekarang Bisa Terjaring Juga Pak Yang Belum Sertifikat Jadi Kita Langsung Buatkan Sertifikat Karena Dulu Mereka Tidak Berpikiran Jadi Hari Ini Kita Akan Penyerahan IMB Kepada Kepada Pengurus Ya Paling Kita Nanti Foto Bersama Ya Biar Enak Biar Kita Dapat Melaporkan Ke Kecamatan Sampai Ke Dinas Karena Harus Mengetahui Juga Penyerahannya Jadi Memang Terjatat Semuanya Hanya Itu Aja Yang Dapat Saya Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Bismillahirrahmanirrahim Kami ucapkan Terima kasih Yang Sebesar-besarnya Kepada Teman-teman Pengurus Di DMI Dan PTSP Lukloran Kapuk Yang Dengan Bantuan Semua Kami Bisa Terima Ijin Mendirikan Bangunan Karena Ijinnya Ini Belakangan Dibandingkan Dengan Konstruksinya Tapi Alhamdulillah Untuk ada Niat baik Semua pihak Semoga Ini Bermanfaat Dengan Amal Jariah Semua Sekali Lagi Terima 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 Assalamualaikum Terima